Oke mantap Iya biasanya kan di dalam ya pak ya Di dalam ruang tamu situ Tapi sekarang ada inspirasi baru lagi ya pak ya Kita siaran di depan Di depan ruang tamunya Iya di depan ruang tamunya SMP Muhammadiyah 3 baru Supaya kita ini bisa kelihatan Biasanya itu kan kita gak kelihatan kan Baru setelah videonya tayang baru kelihatan Nah sekarang ini kita berusaha untuk kelihatan Supaya ada suaranya ada orangnya Iya gak goib gitu ya pak ya Suaranya aja yang kelihatan ya Iya dan di belakang kita mungkin nanti Ada riwariwi teman-teman kita yang baru datang Dan ini memang supaya kelihatan ya Aktivitas di Mugarung pagi hari itu seperti ini Gitu ya Nah kamu sudah sarapan belum Nat? Nah tadi itu saya sudah sarapan dong pak pastinya Karena kan kalau misalkan setiap pagi itu gak sarapan Itu gak enak pak perutnya Gak kenyang pak Jadi kayak di sekolah itu nantinya lemes Tadi itu saya sarapan sama udang pak Sama udang Iya Iya enak pak Ya biasa ya pak ya udang ya Biasa sih enak gitu aja Iya kalau sama udang Kalau sama udang Pak Nur yang mau Pak Nur ini belum sarapan Belum kemasukan apa pak? Apa itu? Oh belum sama sekali pak? Iya belum sama sekali dan hanya kemasukan angin Jadi Pak Nur ini pagi ini masuk angin Oke namun kita ini akan membahas tentang kelas yang inspiratif ya Di SMP Muhammadiyah Tiga Waru Dan Pak Nur lihat ini kelasmu ini kelas yang sangat kreatif Inovatif dan inspiratif Alhamdulillah Ini sesuai dengan motonya Mugaru Ladi Siap siap Iya tau pak Kalau misalkan untuk kelas saya sih pak Itu emang bagus sih pak Anak-anaknya juga seru-seru Jadi kayak dibuat diskusi itu juga bisa Jadi waktu kita semua diskusi itu gak bingung pak Maksudnya itu semuanya juga ngasih saran gitu pak Jadi enak pak anak-anaknya Terus juga suasana ruang kelas saya itu juga seru pak Iya ya walaupun sekarang itu udah agak ada yang Gak sesuai dengan yang awal ya pak ya Maksudnya itu udah mulai rusak-rusak gitu Karena kan biasa lah pak Iya yang namanya aktifitas itu kan Tangan-tangan kecil Iya tangan-tangan yang sangat kreatif itu kan Sudah kreatif terus kemudian terkena tangan yang kreatif Iya jadi makin-makin Enggak kreatif Enat bisa diceritakan kelasmu itu sebenarnya ada apa aja sih Enat Kalau di kelas saya itu ya pak ya Dulu-dulu pak waktu masih awal-awal semester 1 itu kan masih fresh-freshnya baru dihias ya pak ya Waktu itu kan ada lomba hias kelas Nah di kelas saya itu ada play corner itu yang buat tempat mainan gitu Ada mainan-mainannya juga pak Terus juga yang di belakang itu pak itu ada pojoliterasi pak sebenarnya Terus juga disitu itu sebelumnya ada kayak matras gitu pak ada bantalnya juga Jadi kayak bisa buat tiduran tapi sekarang ya pak ya Akibat tangan-tangan yang kreatif kata pak Nur itu tadi ya Matras itu jadi rusak pak Jadi dilepas Ya begitulah pak Tapi ya masih tersisa bantalnya aja Iya dan ada yang tidur itu? Iya ada pak ya kalau misalkan gak ada gurunya gitu ya pak ya Mungkin kayak gurunya itu lagi ngasih tugas doang gitu kan udah selesai Terus habis itu anak-anak kan biasanya kan gabut-gabut gitu ya pak Ada yang pakai bantalnya gitu buat tiduran gitu-gitu Beragam pak Iya jadi Kelas 8A ini kalau Pak Nur lihat itu sangat kreatif gitu ya Kemudian ada ini ada apa namanya itu Contekan rumus matematika bener gak sih? Iya bener pak Bener pak ada contekan rumusnya itu Walaupun gak lengkap tapi itu bisa membantu dikit-dikit lah pak ya Buat waktu ulangan gitu pak Jadi kalau misalkan kita ulangan ya pak ya Ulangan matematika terutama Terus kita agak-agak lupa sama rumusnya Itu bisa lihat pak sebenernya Oh iya Dan di sebelahnya rumus matematika itu ada Apa namanya anak ada quotes ya? Iya quotes dari anak-anak Walaupun itu Quotes dari anak-anak? Bukan quotes ya pak ya Apa itu namanya itu? Itu kayak ya iseng-iseng aja pak nulis-nulis gitu-gitu Kayak buat semangat aja Atau mungkin kayak misal buat apa ya Anak itu kreatif ya pak ya Semua yang ada di Itu ya yang ada di quotes itu Itu bukan quotes sebenernya Jadi kayak tulisan-tulisan di notes gitu aja Tapi itu tulisannya itu beragam pak Ada yang memang bener-bener quotes Terus juga ada yang memang Ada yang kayak cuman nulis-nulis tentang K-pop gitu-gitu Sering pak banyak pak Dan ini mungkin dimaksudkan supaya Belajarnya itu tetap semangat gitu loh Nat Iya bener Kalau kita sedang malas Kemudian melihat tulisan anak-anak yang Oh kok ini kok bagus ini ya Ingat masa depanmu tergantung apa yang kamu lakukan hari ini Misalnya gitu ya Oh tetap semangat lagi gitu loh ya Tetap semangat Wah dan ini luar biasa Nat Idenya itu dari mana itu Nat dulu Nat? Ide hias kelasnya itu tak pak Nah idenya itu berasal dari Yang pertama itu kayak Wali kelas saya pak Fami itu Ngasih-ngasih saran Ya ini kelasnya dibuat gini-gini Gitu pak Terus abis itu Saya sama teman-teman saya itu kayak Pak apa gak ditambahin gini aja pak Terus kayak kasih saran juga Terus juga sama pak Fami itu dibilang Oh iya gak apa-apa Baru kita itu Nyesuaiin saran kita gitu Terus kalau ide di pokoknya itu dari pak Fami pak Cuman kita itu nanti yang Apa namanya Kembangin dikit-dikit gitu pak Atau mungkin terus kayak Waktu kita ngembangin itu Kita juga tanya ke pak Fami dulu Pak ini kalau digini kan Boleh gak pak gitu Oke Dan kalau memang Kalau memang Ini tapi aku gak apa-apa sih Dan memang Kelasmu ini Memang sangat inspiratif mas Nat Sampai berlibat semua Akhirnya Ya mungkin karena ini Kita siaran di luar Jadi konsentrasinya itu Apa namanya itu Banyak iklannya gitu kan ya Iya Memang sangat inspiratif Dan Menjadi juara satu Bener Amin Iya alhamdulillah pak Itu kemarin kan Ya berarti sesuai dengan usaha kita masing-masing ya pak ya Sesuai dengan effort kita masing-masing Waktu itu Waktu Iya kelas itu pokoknya ribet pak Jadi kayak anak-anak itu Dibagi pak Ada yang kelompok buat Play corner-nya Terus juga ada kelompok buat yang Pojok literasinya itu Terus juga ada yang Buat keseluruhan kelasnya itu Juga ada kelompoknya gitu pak Jadi dikelompokkan Biar lebih gampang pak Waktu nanti tinggal masang-masang aja gitu pak Ornamen-ornamennya gitu Jadi kayak Ornamen-ornamennya itu dibuat di rumah siapa gitu pak Jadi Kerja kelompok dulu Terus habis itu kan kayak Hias-hiasannya itu udah jadi semua Terus habis itu waktu Mau hias kelas Itu langsung dipasang gitu pak Iya Jadi kompak sekali ya kelas mini ya Ya alhamdulillah Enat Kalau melihat tulisan-tulisan anak-anak itu ya Ini sebenarnya bukan tulisan-tulisan sih Tapi tulisannya anak-anak itu kok bagus gitu ya Itu siapa yang nulis itu? Siapa yang bagus tulisannya kelas 8A ini? Tulisan yang apanya pak? Ya tulisan itu yang Apa namanya kata-kata motivasi itu Oh itu ya pak ya Itu kan tangan-tangannya memang berbeda-beda ya pak ya Tiap anak itu Jadi ya itulah Apa ya Kayak ciri khasnya dari anak tersebut itu ya tulisannya beda-beda gitu pak Ada yang bentuknya seperti ini gitu-gitu pak Tapi itu juga tergantung sama anaknya masing-masing sih pak itu Iya Tapi kok bagus? Iya Siapa itu? Yang nulis siapa itu? Yang nulis ya anaknya sendiri pak Masing-masing gitu Oh yang tulisannya paling bagus 8A itu siapa? Tulisannya paling bagus 8A? Ya saya dong pak Iya-iya Soalnya kalau yang bagus itu biasanya itu anak-anak perempuan pak ya kan Memang anak-anaknya rajin dan rapih gitu lho pak tulisannya Jadi enak dipandang gitu tulisannya Kalau yang laki-laki jangan ditanyakan pak Iya yang laki-laki itu lebih kepada seni ya Seni abstrak Jadi nulis itu abstrak Iya pak Ini bentuk apa sih sebenarnya ini? Kesenian pak Itu sebenarnya itu kayak dia itu lagi menuangkan ide kreatifnya pak Di notes itu tadi lewat tulisan Jadi emang benar-benar kreatif pak Iya Aduh Aduh Dan kalau ngomong-ngomong masalah kreatif ini Di Mugaru ini bukan hanya kelasnya ya nanti ya Iya Tetapi Mugarunya sendiri ini sangat-sangat-sangat-sangat kreatif Iya Gitu kan Dan tentunya kreatifitas anak-anak di Mugaru ini kan bermacam-macam gitu kan Bukan hanya menghias kelas Bukan hanya ngomong-ngomong seperti ini Tetapi dalam hal yang lain pun juga sangat kreatif Kita sebut misalnya kelas 9C sama 9D Itu ada peralatan fitness Wow Ada barbel itu Oh iya Tidak tahu beratnya berapa kilo Mungkin 1 kilo paling Tapi ada Makanya kelas 9C sama kelas 9D itu kan Badannya dempal-dempal gitu ya Iya pak Dan juga itu mau nyaingi adirah ya paling Wih siap Berarti ini Masukan juga pak buat kelas saya Mungkin siapa tahu nanti ada kelas yang bisa bawa gitu Bisa dibawa pak berarti Ini terima kasih ya pak ya Ada motivasi baru Inspirasi baru Iya jadi kalau Kalau pak tur kademen gitu ya Pernah loh Suatu saat pak tur ini kademenat Kademen kemudian masuk kelas 9C Ini kelas 9C pada ngapain sih Kok ada yang ngangkat-ngangkat Ada yang pakai krek-krek Krek-krek ini loh net Ini kok Wah ini bagus ini Untuk menghangatkan badan Ternyata net Ternyata bukan hanya untuk menghangatkan badan Setelah pak tur nyoba-nyoba alat-alatnya itu Pak tur pulang-pulang itu terasa badannya itu jadi dempal Jadi terasa pak tur ini kayak binaragawan Iya siap Nah untuk yang mainan gini-gini yang buat tangan gitu ya pak Itu juga ada anak kelas yang bawa Tapi anaknya itu kayak masih takut gitu pak Apa boleh diizinkan gitu Oh sangat boleh Sangat boleh Supaya tangan kalian itu menjadi kekar Nah seperti pak tur ini kan Nah ini kan kekar Tapi kekarnya bukan karena fitness Ini kekar karena dulu sering mencangkul di sawah Alat fitness alami loh pak itu pak Termasuk alat alami pak Ya walaupun bentuknya bukan kayak alat fitness Tapi itu fungsinya kurang lebih sama pak Iya dan ini Perutnya pak tur ini sampai six pack otodidak Jadi gak sengaja dibentuk itu six pack Iya karena saking seringnya olahraga fitness di sawah ya pak ya Jadi makannya terbentuk sendiri pak Iya dan guru-gurunya pun juga kreatif-kreatif nanti ya Iya Nah ini seperti Ustadz Ali ini juga sangat-sangat kreatif juga ini Iya pak keren pak Pak Ali pak Keren-keren-keren Sudah menabarkan senyuman pak Jadi jadi semangat pak kita pagi-pagi itu Biasanya kan pagi-pagi kan lemes gitu-gitu Tapi setelah lihat kayak guru-gurunya senyum-senyum gitu Jadi kita itu juga termotivasi untuk semangat lagi gitu pak Iya dan radio sekolah itu kayaknya adanya cuma di Mugaru Betul gak Sinan? Kamu pernah jumpain gak sih? Selama ini belum pernah menjumpai radio sekolah ya pak ya Walaupun di sekolah-sekolah yang istilahnya itu kayak lebih bagus dari Mugaru Lebih mahal bayarnya dari Mugaru Tapi saya belum pernah menemukan radio sekolahnya gitu Mungkin kalau misalkan podcastnya itu ada memang Tapi untuk radionya itu masih belum Iya padahal podcast yang bagus itu berasal dari siaran radio Kita kan siaran radio seperti ini kan Apa namanya? Mengalir aja ya? Mengalir ronor ini ronor ini ronor ini Membahas tentang kreativitas kelas Melakrak sampai nganti-ganti Tapi jangan sampai lupa Jalan Iya jalan pulang Jalan pulang Kita harus pulang lah Walaupun kita pelancongnya kemana-mana Ya benar pak Ujungnya kita harus pulang Betul Iya dan pagi ini lah persiapanmu apa untuk siaran ini? Persiapan saya pastinya itu kayak berangkat sekolah pada biasanya Terus mungkin juga Nyiapin jawabannya gitu pak Jadi biar waktu siaran itu kita gak terlalu mikir-mikir lagi ya pak Ya langsung spontan gitu Jadi ya yang penting banget sebenarnya itu ya nyiapin jawabannya ini pak Soalnya nanti kalau misalkan kita bingung ya pak sama jawabannya Itu nanti kita berlibat sendiri dan siarannya jadi gak enak pak Kalau misalkan dilihat gitu Iya menyiapkan jawaban yang tidak ada pertanyaannya Iya Tadi kan gak kasih pertanyaan Iya benar Tapi kamu mengirai ronor Oh pak kira-kira pak ronor begini Kira-kira pak ronor begini Dan itu yang membuat kita itu semakin kreatif Betul gak sih net? Betul pak secara gak sengaja kan Kita itu jadi bisa nge-modif jawaban kita gitu pak Jadi waktu di rumah itu saya kan kayak mikir-mikir Oh mungkin nanti poin-poinnya yang ditanyain yang ini 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 gitu Jadi saya nyiapin jawabannya juga sesuai dengan poin-poin itu Terus kemudian saya datang kesini saya siaran Ternyata ada benernya juga pak poin-poin yang saya buat di rumah Terus ya mungkin ada beberapa pertanyaan yang gak ada di poin-poin saya Tapi ya alhamdulillahnya masih bisa jawab pak Iya Kalau siaran jawab pak nur ini kan Biasanya itu kan temanya apa Melencengi lu Aduh net Aduh Aduh Banget gitu ya Nah Sejak kapan net? Sejak kapan kamu itu mulai enjoy? Kamu udah enjoy belum sih siaran seperti ini sih? Enjoy siaran ini ya pak ya Kalau tanya tentang enjoy waktu siaran itu Saya udah mulai dari mungkin semester 8 kemarin itu ya pak ya Saya baru mulai enjoy itu disitu Ya walaupun waktu semester 8 awal itu Saya juga masih bingung pak Sebenernya siaran ini tuh yang bener kayak gimana gitu Tapi setelah lama siaran Setelah lama si chatin pak Nornat bisa apa enggak Itu saya juga jadi enjoy Saya jadi tahu cara gimana siaran yang bener itu Iya dan ini kamu dinobatkan oleh pak Nur ini Apa pak? Dinobatkan oleh pak Nur Kamu itu sebagai presenter Mugaru Presenternya Mugaru Yang akan mengisi channel-channel sosmednya Mugaru Entah itu Youtube Entah itu Instagram Dan entah itu TikTok Pokoknya ayo dipenuhi net Iya pak siap pak Siap Ini semangat baru ya pak ya buat saya Walaupun ya awalnya itu kayak capek-capek Tapi bikin semangat pak setelah pak Nur bilang gini Karena sosmed itu kalau enggak diisi dengan konten-konten yang positif seperti kita ini Nanti akan diisi konten-konten yang bisa merusak Betul Merusak itu Ada ibu-ibu yang disuruh mandi sama anaknya Padahal udah kacaman Iya, iya Saya tahu pak itu kontennya di TikTok ya pak ya Kasian pak itu ya Allah Iya Kok sampai segitunya Kok enggak bisa cari atau bikin konten yang lain gitu loh Benar, benar Kalau kita ini kan sebenarnya cuma gini-gini aja kan jadi konten Itu pakai mandi Nanti mungkin barangkali ke depannya itu bukan mandi Tapi ibunya disuruh belantungan Disotik dari bawah Kasian pak ya Allah Itu kayak menyiksa ya pak ya Iya Dan ini Kita ini sedang menantikan ini lah teman-teman yang dari Dari mana? Nah ini Pak Arul Pak Arul Nah ini Dari Arul Kita bincang-bincang sebentar Dari Arul Wah ini Dari Arul guys Dan ini masuk ke Mugaru Radio pertama kali Wah Dari Arul gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik Pak Nur Alhamdulillah baik Iya Apa persiapannya untuk menyemang hati anak-anak hari ini? Yang perlu diperhatikan adalah anak-anak adalah peserta didik di SMA Mugaru Maka Bapak Ibu Guru harus siap untuk memotivasi Dengan cara memberikan kesadaran kalau belajar itu adalah hal yang sangat penting bagi siswa Dan guru harus bisa memberikan contoh yang terbaik untuk siswanya Oke sudah sarapan? Alhamdulillah sudah Pak Nur Iya dan pastinya minumannya spesial Kalau Pak Arul ini biasanya minumannya spesial Saya itu terinspirasi dari Pak Arul Minumannya sebutkan Pak Ini tadi saya makan nasi pecel Wah Nasi pecel pakai telur ceplok Pak Nur Lalu untuk minumannya biasa saja Pak Nur Teh hangat Oke jadi ini sudah sangat siap untuk mendampingi anak-anak hari ini? Siap sekali Luar biasa Oke tetap semangat Mr. Arul Oh iya iya ini teman kita lagi nanti ya Teman kita lagi presenter Mugaru ini ada Cintara Kita tanya kalau menurutmu Cintara itu sarapannya apa? Ini nebak aja ini Kalau menurut saya sarapannya Cintara itu pasti nasi Pak Atau mungkin dia makan roti tapi nggak tahu ya Pak ya Tapi kayaknya dia makan nasi Kalau untuk lauknya kan saya nggak bisa nebak ya Pak ya Cintara itu makara Pak Saya itu bisa nebaknya itu cuma mada Karena mada itu sarapannya terbiasa dengan yang namanya sardin Iya sampai iklannya pun ada Aziza juga Kalau Aziza coba Aziza itu sarapannya apa? Kita panggil nanti ya Iya Pak Sarapannya apa? Kalau Aziza itu ya Pak ya Nah ini Pak ada anaknya Pak Apa? Kira-kira sarapannya apa? Nah menurutmu Pak Aziza Kamu sudah sarapan apa tadi Aziza? Akap aja Tadi saya sarapan sop sayur Pak Sama ikan Ikan Sama udang Jadi hari ini serba siput Dan enak nggak? Alhamdulillah enak Pak Karena kan buatannya mama pasti bakalan enak Oh iya Ini kalau mamamu mendengarkan siaran kita ini Kamu mau bilang apa? Apa ya Pak? Ya kamu bilang apa? Kasih ide Pak Kasih ide Terima kasih Atau tolong nanti dimasakkan ini Apa ya Pak? Masih bingung ini Pak masih pagi Pak saya baru bangun tidur Ya ucapkan terima kasih Terus nanti pesen dibuatkan apa Kalau sampai rumah lagi Terima kasih Mama Sudah dimasakin makanan enak setiap hari Setiap pagi Nanti masakin makanan enak lagi ya Opo? Ngomong ngopo? Namanya apa? Enggak tahu Pak Saya suka makanan semuanya dibuat Ini mama saya Pak Wow ini Nat Bersyukur ya Pak Iya Ini tipe-tipe yang bersyukur kepada masakannya mamanya Dan hari ini kamu diantar siapa? Hari ini aku ya biasa Pak diantar mama Oke 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 saya semangat saja Oke ini masih bawa tas guys Jadi siaran kali ini itu memang luar biasa ya Kita adakan siaran di luar seperti ini Biar tahu aktivitas teman-teman kita Iya Kamu sudah siap untuk pelajaran hari ini ya? Insya Allah siap Oke Perut teh sudah kenyang Sudah kuat Sudah seger Harus semangat Oke terima kasih ya Iya makasih Pak Oke Ini sudah ada teman kita Aziza ya Ini sarapan sop sayur Sop sayur atau sayur sop? Gak tahu Pak Sama saja Pak Mungkin penyebutannya yang berbeda dari kita Pak Ya itulah Pak Kita kan juga punya ciri khasnya masing-masing Pak Ada yang bilang sayur sop Ada yang bilang sop sayur Tapi saya baru dengar kalau ada yang bilang sop sayur Pak Iya ini Eh tapi ada juga yang bilang ini loh Nat Radio Mugaru Atau Mugaru Radio Itu sebenarnya di pulak bali ya sama saja Intinya itu radio milihnya Mugaru Iya benar-benar Seperti itu Semuanya intinya sama Cuman perbedaannya itu hanya di cara menyebutkannya aja Pak Pak ada Malva Pak Mana Malva? Mal 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 Nah ini ada teman kita Ini Malva ini juga presenter Mugaru juga Mal sini Mal sini Mal Kalau menurutmu Dia itu sarapan apa? Tepat aja dulu Bener atau enggak? Kayaknya Mal Malva gak sarapan Pak Dia gak sarapan? Kenapa? Gimana nih? Karena jalannya loyo Iya loyo Pak Kalau lo mas gini Pak Apa jalan-jalan nanti itu dia ada PR tapi gak ngerjain Pak Dia sudah terbayang nanti tersiksa dia Biasanya kamu sukanya makan apa? Ini sarapan apa sih? Saya biasanya itu sarapan nasi Pak Siapa yang masakan? Mama Mama Enak masakannya? Enak lah Oh Kalau mamamu lihat video ini Kamu mau bilang apa sama mamamu? Terima kasih telah masakan Sarapan yang enak untuk saya Ini Malva ini lucu sekali ini Ini guys Ini bintang iklannya Mugaru ya Jadi Malva itu cirinya Coba dibuka sedikit Dibuka sedikit Kamu siapa? Mugaru lover semuanya Halo Rek Ayo-ayo Ini kan ciri khasmu kan seperti itu Ayo agak maju Nah Nah Mada kamera Kamu bilang 3, 2, 1 Halo Halo Rek Ini Malva ini Oke Mal Masukkan tasmu dulu ya Nah Ini abut banget sih Oh Posisi disini Ya Allah Ayam ini Pak Ayam Ayam Luh 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 Ini makannya bergisik-bergisik ini Pak Nur Jelung sarapan ini Malva ini sarapan ini Macem-macem Bisa ini Silahkan ke kelasmu Sebelum Pak Nur Usir ya Wah Itu kan Iya Dan ini Ada Bu Ani Nah Bu Ani Bu Ani Ini sudah sarapan apa ini Bu Ayam goreng Ayam goreng Sama tempe Sama tahu Iya Bu Ani dimasakkan siapa ini Masak sendiri Pak Nur Enak gak Bu Ya enak lah Oke Oke terima kasih Bu Ani Wah Ini siaran kita ini luar biasa Ini ada sangunya Lu ada Nagi Ngugus pisang Sama mbode Sama jus albukati Dimakan sama teman-teman Bersama Wah Ini Yang inspirasi itu ini Nah Kalau bawa makanan ke sekolah Itu jangan Satu dok Dipakar di sini Iya bener Dibawanya yang banyak ya Pak ya Biar bisa bagi-bagi Dan semuanya itu bisa merasakan Iya Iling Ini kalau konco-konconi Bener Bener Enggak Bukan yang kacang lupa kulit gitu ya Pak ya Enak Iya Apalagi kalau berbagi sama Pak Nur ini Mutambah nikmat makanannya itu Bener Pak Terus juga Nanti ya Pak ya Itu juga Sayangnya juga bisa menikmati Pak Nanti nilai saya mungkin tinggi Oke Nat Ini gak ada siapa lagi Nanti ini yang Udah ini ada Mada Nat Wah ini Mada Nah dia Mada Mada ini sedang mengantri Untuk Menitipkan HP Menitipkan HP Dan bisa ditebak ya Tebakan Nah tebak-tebakan Hari ini Mada sarapan apa? Pasti kalau gak Makan kornet Makan sardin Iya Dia senyum-senyum Dia senyum-senyum Mungkin bener itu ya Nah nanti kita tanya aja Nat Kalau gak gitu Dia makan nasi goreng Pak Atau makan nasi dok Lupa enggak Nah ini Biasanya tiga itu Pak Iya ini kita tanya Nat Kita tanya Nah Madana Kamu sudah sarapan apa? Aku tuh hari ini Gak sarapan Pak Bener kan? Bener kan? Ayo kan Bener kan? Ini Kenapa? Kenapa? Kenapa gak sarapan? Soalnya gigiku ini Pak Lagi sakit Lagi tumbuh Yang paling belakang ini Oh Kamu lagi tumbuh? Iya Mau nih bukang? Enggak Pak Kan belum Yang belakangku ini kan Belum tumbuh Pak Gigi yang paling belakang situ Nah sekarang ini tumbuh Terus sampai gak bisa makan gitu loh Pak Soalnya sakit banget Iya Iya Terus gimana nasibmu Kalau kamu gak sarapan gini Apa? Bisa konsentrasi mengikuti pelajaran? Insya Allah bisa ya Pak Tapi kalau misalkan lemesnya itu Kayaknya Saya gak bisa nanggung Pak Iya Karena kelasmu ini kan ada bantalnya Misalnya kamu lemes Terus kemudian ngantuk gitu kan Mana bantalnya? Tinggal tidur disitu Tinggal gampang gitu Pak Tinggal gampang disitu Eh Mas Anna Kalau mamamu Papamu melihat Siaran kita hari ini Kamu mau bilang apa? Aku mau bilang Makasih buat Papa Soalnya walaupun tadi Aku bangunnya telat Iya Papa itu tetap nganterinya Dengan sekuat tenaga gitu Pak Jadi ngebut banget tadi itu Ngebut? Iya Beneran? Iya Ngebut Pak Karena akunya yang bangunnya telat Tapi Papa masih Apa ya Pak? Gak males gitu loh Pak Terus ngebut Iya Waduh luar biasa Ngebut Kecepatan berapa ya? Kecepatan seratus ya? Boleh Sudah kayak pembalap aja Pak Nah itu kalau sama Papamu Kalau sama mamamu? Kalau sama Mama Mama tadi bangunin aku gak ya? Oh enggak Pak Mama itu tadi ngingetin aku Biar mandinya itu gak lama-lama Oke Dan ini guys Ini kayaknya waktunya juga yang membatasi kita ya Tetapi kita akan berjumpa lagi Jangan khawatir ya Di waktu dan gelombang yang sama Jam setengah tujuh sampai jam tujuh Waktu Indonesia Barat Dan tetap di Mugaru Radio Kreatif, inovatif dan pastinya sangat insipratif Akhirnya Pak Nur, Mada dan Natifa Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Apalagi ya Pak Kalau saya ini defense HP ya Pak Iya Duh, lu kerekam lah